Intro Oh ternyata takut dipenjara ya Akhirnya Yahya Waloni minta maaf pada masyarakat dan kaum Nasrani Ngaku menyesal, saya hanya manusia biasa Tersangkat kasus ujaran kebencian berbasis setara Pendakwa Mualaf Yahya Waloni akhirnya meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya Permintaan maaf tersebut dia tujukan kepada publik atau masyarakat dan tentunya pada kaum Nasrani Ada perpernyataan tersebut dia sampaikan saat sidang prapradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada Senin ini 27 September 2021 Dia menyampaikan setelah hakim prapradilan membacakan putusan pencambutan permohonan prapradilan Yang diajukan oleh penasihat hukumnya Abdullah Al-Katiri Awalnya Yahya mengatakan bahwa masalah yang menjeratnya bukanlah masalah berat Melainkan masalah etika dan moralitas Yahya mengatakan sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam lingkungan beretika dan moral yang baik Dia mohon maaf atas hilaf dan salah dengan tidak memberikan contoh baik dalam memikirkan konsekuensi komitmen dakwahnya Sehingga perbuatannya telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dikutip dari tribunews.com Katanya Dan ini yang saya sangat sesali setelah melihat video itu rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan ahlakul karimah Kata Yahya Waloni Oleh karenanya Yahya Waloni akhirnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya umat Nasrani atas perbuatannya itu Di hadapan hal layak wartawan saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani Yahya juga menegaskan tidak akan menghendaki adanya prapradilan dalam masalah hukum yang membelinya Dia pun lantas menegaskan tidak dipengeruhi siapapun atas pencabutan permohonan prapradilan tersebut dan menyatakan akan menghadapi persoalannya Maka dari itu dia berharap di kemudian hari Allah SWT memberinya hikmah untuk menjadi pendakwah yang bisa menjadi teladan demi negara kesatuan Republik Indonesia Yahya Waloni minta maaf kepada masyarakat dan juga umat Nasrani serta menyesali perbuatannya Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani Mudah-mudahan di kemudian hari Allah SWT memberikan kepada saya hikmah dengan lebih baik Tentunya disuruh pendakwah yang telan Demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia dan persatuan-persatuan seluruh putra putri bangsa Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua Terima kasih atas petunjuk yang berikan oleh yang mulia dan kami akan menghadapi ini Dengan penuh keikhlasan dan sabaran atas petunjuk yang memohon suhan kuota Terima kasih atas petunjuk yang telah menonton